Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Tim Detasemen khusus Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri menangkap 6 orang terduga teroris dalam beberapa hari terakhir. 6 terduga teroris yang telah ditangkap berasal dari 3 wilayah, yakni Lampung, Sumatera Barat, dan Batam Kepulauan Riau. Sebanyak 6 terduga teroris ditangkap Tim Detasemen khusus anti-teror Densus 88 di 3 wilayah, yakni Lampung, Sumatera Barat, dan Batam Kepulauan Riau. Di Lampung, Tim Densus 88 menangkap 4 terduga teroris. Keempat terduga teroris ini, S.A. dan I, yang tergabung dalam kelompok Imarudin, di bawah pimpinan P. Wijayanto. Dari keduanya, petugas menyita 21 barang bukti. Dua orang lainnya, S. dan R.K., merupakan kelompok Adira Lampung. Dari keduanya, petugas menyita 56 barang bukti. Di wilayah Sumatera Barat, Tim Densus 88 menangkap seorang terduga teroris berinisial AD. AD masuk dalam jaringan kelompok Ansor Daulah, Sumatera Barat. Satu lagi, terduga teroris ditangkap di wilayah Batam, Kepulauan Riau, bernama MA. Karopen Masdif Humas Polri, Brigjen Pol, Awi Setiono menyatakan, MA alias Abu Al-Fatih, termasuk kelompok Jamaah Ansor Daulah. Tim Liputan, Metro TV そita Town Mo ifayah oriented работ Jane Kepulauan Riau al-Fatih. Malibu Tameti